Yeay akhirnya sampai ke salah satu negara yang sangat aku cintai guys Seneng banget ya Allah aku bisa memujudkan impianku ngajak keluarga kesini Di video Dewan ini aku mau tunjukin perjalanan aku dari Paris ke Bern, Swiss Sebenernya bacanya tuh kayak Belkan Aku akan mengajak kalian menikmati indahnya danau di Blause Dan ke tempat lainnya ya ikutin terus It's been loveless here, I'm man of three fears In turn, great event, and crocodile tears Lagi memandangi danau Ters me darling So look me in the eyes Tell me what you say Ini hoppernya Divinya cuma buat untuk hopper Masih ada tiga lagi disitu Ini kita udah mau ke Swiss Pencetan antenel di bawah udah ada Raffi sama Mama Sinta Sembilan cek cek ya Oke ini kita udah di kereta Sebenernya yang seru itu kejadian sebelum ini Kita lari-lari bawa koper Lari-lari bawa koper Lari-lari bawa koper Sebelas koper Pindah-pindah gerbong Wah pokoknya the best Pokoknya buat kalian yang mau family trip Lebih dari tiga orang Naik travel Karena kalo naik travel Kopernya dibawain Kita tinggal rapiin, taruh depan pintu Itu bakal dibawain Dari bus kita Bener-bener gak bawa deh Kita cuma bawa di depan kamar hotel atau dalam kamar Sampai bandara Jakarta baru ngambil sendiri Itu juga diambil ya Sebenernya Oke Ini vegan ya Itu cuma keju gak ada babinya Nyawanya ada babinya Tenang aja guys, makanan yang kita makan selama di kereta dijamin halal kok Karena aku sama suami tuh milih menu yang vegetarian Sekarang kita udah di kereta menuju ke Bern Tadi ribet banget tindahin Setelah koper-koper sebanyak Sebanyak-banyak itu segede-gede garban Terus koper-koper patah tuh Oh Perjalanan dari Paris ke Bern Swiss Kurang lebih 4-5 jam Masya Allah Nikmat apalagi yang kau dustakan Ya Allah danaunya indah banget kan Itu bener-bener biru banget Danaunya tuh bening Sampai segala macem yang ada di bawah dalam tuh keliatan Bahkan ikan-ikannya tuh lagi kan keliatan guys Gimana aku gak cinta banget sama negara ini Kalau pemandangannya bener-bener kayak wallpaper Berasa kayak lagi dikayangan kan Nah kita udah sampai di Bern sekarang Welcome to Bern Swiss Setelah sampai di Bern Kita langsung cari makan untuk persiapan jalan-jalan ke blouse Kayaknya kita milih McD lagi deh guys Soalnya rasanya udah pasti ketebak Jadi kita pilih yang pasti-pasti aja Menu di Mac disini juga udah jelas Kayak burger gitu-gitu ya Udah lah pasti enak kan Nah ini kita makan yang McD lagi Harap bingung mau makan apa Kita lanjut lagi naik kereta Disini aku terharu banget sih liat adik aku tergagum-gagum melihat indahnya ciptaanmu ya Allah bangga banget Bisa buat mereka bahagia seperti ini Masya Allah Gimana kesanan-kesanan? Gimana lihat? Tunggu saat ini? Gimana? 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 Dan emaran dari Bern ke blousey kurang lebih satu jam Dengan menggunakan kereta dan dilanjutkan dengan naik Baasvik Now you know that I'm a baby Hey ya Baby, hey ya Hey ya Hey ya Di sini nih kita temennya Sudah masih terjeje Oke Kita bisa terjeje Masih terlalu tetap dikasih malam esok Makin nampak kayaknya noraknya Oh ya Seru Kita nggak mencari Ayo Terus sekarang harus dibuat Udah jadi Biar sponsor kita nambah Plus tagi Tunggu satunya kan kebahagiaan Kita udah libur ke understack Understack kita mau main salju si Vanya Mau main salju? Ini tau dia beneran Katanya dia mau buka baju kalo liat salju Tiga, nggak ada Ini tadi udah salaman dosa loh Tiga Ini bohong dosa Tidak Tidak Jadi kita turun dulu di understack Main salju bentar Baru kita lanjut lagi ke blousanya naik bus Tidak 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 Fanya seneng banget liat salju This is her first time Main salju Kami kekrempuan Yaitu busnya tuh Ya kita ditiket dulu Yang ayo Ayo dong Ayo ayo Yang bahagia ayo Buat gimmick nih, kamera Ayo Lembelan gue aja Lembelan gue aja Saking bahagianya aku langsung main lempar-lemparan salju ke adik-adik aku nih guys Karena kita gak pernah ya, kalo di Indonesia tuh biasanya kita lempar-lemparan pasir Disini kita lempar-lemparan salju Balas, balas Sampai di blauser Disini tuh danau Kita udah pernah kesini, cuma kita mau bawa keluarga kita kesini lagi Guys, kita lagi vibing di blauser Jadi kita udah bakar marshmallow, sekarang kita lagi memandangi danau Yeay, akhirnya sampai di blauser guys Maaf ya, aku gak bisa ambil gambar yang banyak Soalnya aku menikmati pemandangan sore sepuasnya di danau yang indah ini Karena namanya liburan itu bener-bener butuh quality time sama keluarga Jarang banget aku bisa liburan bareng sama keluarga aku Jadi ini adalah waktu yang sangat tepat untuk menikmati family time Oke, sampai titik dalam penghabisan Oke, sampai titik dalam penghabisan kita masih foto-foto Oh, padahal udah gelap Sayang kita mau pulang Sebenernya harusnya kita ke gila-gila Jadi? Gak jadi? Gak apa lah, diburn kok, dekat hotel Yuk, kita balik dulu aja Ini ibu-ibu lagi ngebah Yang ini lagi menang salju Ini Olaf Kelihatan lagi gelap Alah Kok pula Olaf nyanya Yang ampuin yang? Ini ke salju Ini Olaf sirafi Vi, kok ancur? Olaf gede Bangun yang gede Ini Olafnya kayak gede Ya Ini Olafnya cacat Olafnya cacat Olafnya cacat Olafnya cacat Cara murah makan di Swiss juga belanjanya di supermarket Beli yang jadi tinggal dipanasin Kayak gini Mungkin apa? Susi mau? Tidak Lunchbox Tandon 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 rosa kok Lanjut kita langsung istirahat Tadinya sih kita pengen ke Zittogloble Tapi gak jadi Karena udah kemaleman Udah terlanjur gelap Aku gak tau juga Kenapa di bulan Januari ini Swiss lebih cepet gelap Karena terakhir aku kesini Di bulan Maret Itu gelapnya di jam 9 Tapi ini jam setengah 6, setengah 7 Udah mulai gelap guys Jadi Ini udah akhir dari video Swiss Day 1 Besok kita hari ke day 2 Sebenernya hari ini Tadinya kita mau kayak Apa namanya daerahnya? Mau ke Zittogloble Iya Kayak kota tuanya Berdeng gitu di Swiss Cuman kita udah capek banget Jadi kita Jadi kita Beli makan Di supermarket Di Migros Seperti Supermarket gitu Makanan yang tinggal dipanasin Udah ngecas ngecas Abis ngecas Abis ngecas Ini mau Abis ini di pause Videonya Langsung Di upload Kirim ke kantor Kantor langsung edit Langsung upload Kayak yang Part 1 kan udah upload dulu Oke Sekian dulu vlog day 1 aku di Swiss Bern Semoga kalian bisa kesini juga ya Sama orang-orang tersayang kalian Sampai ketemu besok buat video day 2 And seterusnya Bye bye Dankes Sean Sampai jumpa